Pemirsa kita akan ke informasi mengenai Golkar yang menegaskan untuk tetap mendukung Prabowo dan ini dikatakan oleh waketum Golkar Bambang Susatyo. Pemirsa pria yang akan akrab di Sapa Bambang Susatyo atau Bamsud ini menyebut sebagai wakil ketua umum Golkar, dirinya bangga. Rituan Kamil dan ketua umum Golkar, Erlangga Hartarto disebut-sebut bakal menjadi capres dan cawapres. Namun ia menegaskan sampai saat ini Partai Golkar masih berkoalisi dengan PAN dan Gerindra untuk mengusun Prabowo-Subianto sebagai capres untuk kontestasi pemilu 2024 mendatang. Bamsud juga menyatakan bahwa dalam waktu dekat Golkar akan mengadakan rapi mas untuk meresmikan koalisi tersebut. Rencana pengambil lalihan dari Kepenek soal Al-Zaitun, gimana pertembangannya Pak? Soal Al-Zaitun? Saya sebagai wakil ketua umum Golkar tentu saja senang kalau misalnya Juduan Kamil atau ketua umum kami, Erlangga Hartarto, dikominasi untuk menjadi capres atau cawapres. Tapi yang mengatakan sendiri sudah berkoalisi dengan PAN dan Gerindra untuk mengusun Prabowo-Subianto sebagai capres? Kita secara partai sebetulnya kan baru pendapat ketua umum yang menyatakan. Kita sedang menyiapkan rapat Rapimnas untuk memunculkan se-resmi dukungan kita kepada Pak. Tapi kita sekarang salah partai kita masih menyiapkan untuk membuat korum yang sama ketika dulu partai kita ini memberikan mandat kepada ketua umum untuk menjadi capres dari partai. Jadi artinya kita sekarang ini walaupun ketua umum sudah menyampaikan dukungan kepada Prabowo dan kita semua tidak ada yang keberadaan, tapi secara partai tentu kita akan putuskan dalam korum yang sama ketika kita putuskan dukungan kita untuk ketua umum sebagai capres. Terima kasih telah menonton!